Hai selamat malam semuanya kita ketemu lagi ya di sini bersama aku di cerita rahasia aku lagi ya dan kayaknya hampir mungkin dua pekan ya aku nggak menyapa kalian semuanya karena minggu-minggu kemarin aku hanya fokus di puisi saja ya dan kali ini aku mau menyapa kalian lagi untuk semua teman-teman aku sahabat terbaikku gimana kabarnya kalian sekarang lagi apa semoga kalian semuanya aku ucapin ya semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya lahir dan batin pokoknya jangan lupa untuk tetap selalu bersyukur dengan semua keadaan yang kita alami ya saat ini baik dalam keadaan susah ataupun senang sedih atau gembira Oh ya dan jangan lupa pokoknya untuk selalu tersenyum ya Oh ya kalau kalian mau tahu kabar aku Alhamdulillah disini di negeri formosa ini Alhamdulillah aku baik-baik saja untuk kalian semuanya tak terasa ya sudah sampai disini alangkah kita ya meskipun harus tertati-tati dengan nafas yang tersengal pokoknya kamu hebat banget kamu hebat banget udah sampai di bulan ini di bulan Desember ya jangan lupa untuk selalu berterima kasih pada diri kita sendiri karena sudah mau diajak tempur melawan roda kehidupan ini yang kita tahu setiap dari tahun ke tahun pasti cobaan akan semakin berat ya dari tahun yang lalu Oh ya makasih juga ya udah berusaha untuk selalu baik-baik saja udah nyembunyiin pahit dan getir dari hidup cobaan yang kita alami juga upaya terkadang untuk menyerah tapi kita semua masih tetap berdahan aku tahu mungkin di tahun ini ada banyak sekali yang namanya sebuah rencana-rencana rencana yang kita alami sebuah kegagalan atau mengalami kekecewaan atau mungkin jumlah air mata kita lebih banyak daripada yang namanya tahu bahagia pokoknya banyak sekali bulan-bulan yang kita lalui di tahun ini semuanya rasanya begitu cepat ya berlalu terus baru juga rasanya kita semuanya ketemu di bulan Desember yang lalu awal Desember kemarin dan tak terasa ya sekarang Desember akan segera berlalu sedih sih kalau kita mengingatnya ya Nah kalau kalian semuanya ada cerita kisah hidup kalian selama tahun ini di tahun 2022 ini ya kalian boleh kok cerita pengalaman kalian di kolom komentar ya cerita saja gak apa-apa kok aku dan teman-teman semuanya pasti akan saling baca ya semoga saja cerita-cerita kalian semua bisa menjadi sebuah pengalaman hidup dan semoga dibalik cerita tersimpan banyak makna ya terkadang rencana-rencana kita yang mengalami kegagalan di tahun ini pokoknya jangan lebih sedih ya tetap semangat kita bisa kok kita kita susun kembali untuk membuat rencana-rencana yang lebih matang ya untuk di tahun depan dan Desember yang akan segera berlalu tinggal menunggu hitungan hari saja ya rasanya kita masih enggan meninggalkan tahun 2022 tapi ya mau gak mau waktupun akan terus berjalan dan semoga rencana-rencana indah di tahun depan bisa kita lalui lagi semoga semakin baik lagi dari tahun ini jangan lupa kita pokoknya tetap bersyukur sudah sampai saat ini sampai detik ini kita masih tetap diberi yang namanya kesehatan karena itu pastilah modal utama yang gak sebuah kesehatan oh ya atau mungkin ada juga yang banyak mengalami kegagalan dan dalam kehidupan asmara kalian atau ada yang gagal mungkin nikah ya atau gagal dalam membina rumah tangga juga atau gagal dalam sebuah karir atau bisnis nah pokoknya kita semuanya mari kita evaluasi diri kita untuk menjadikan semua ujian yang Allah titipkan pada kita di tahun ini semoga menjadi kita semakin dewasa ya dalam menyikapi semua masalah kita menjadikan pribadi kita yang lebih matang dan mantap lagi menyongsong masa depan ya pokoknya jangan bersedih hati yakin semua indah pada waktunya oh ya kalau misalnya kalian juga punya rencana-rencana di tahun depan mungkin barangkali ada ya kalian juga bisa kok cerita saja gak apa-apa tulis saja di kolom komentar ya aku tunggu pokoknya komentar kalian semuanya nah kalau misalnya ada yang mungkin membuat story sendiri ya kan dikumpulin gitu dari awal-awal tahun ini ya januari sampai bulan desember ini ya gak apa-apa lah ya bisa juga kan kita jadikan sebuah kenangan yang gak ya kenangan ada yang mungkin kenangannya indah kenangan yang sedih pokoknya bisa kita ceritain kembali suatu saat nanti ya gak oh ya baik kenangan yang suka dan duka dan aku sendiri sih berdoa ya semoga kita semua bisa melepas desember yang akan segera berlalu dan akan segera dikantikan dengan januari semoga nantinya kita semua akan meraih sebuah impian ya impian kita masing-masing dan semoga di tahun depan kita semua akan lebih baik lagi ya oh ya untuk sepertinya cukup sampai disini dulu ya kita cerita-cerita ngalor hidul yang gak di cerita rahasiaku jangan lupa sekali lagi kita untuk selalu bersyukur ya bisa sampai saat ini dalam keadaan saat semoga kalian pun demikian ya amin dadah sampai ketemu lagi di episode cerita rahasiaku lagi selanjutnya ya bye selamat menikmati selamat menikmati